bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baiklah para pemirsa channel roger biosains di video kali ini kita akan mengikuti kisah nyata dari seorang penggemar aroma terapi oke ada apa ya oke kita ikuti saja seorang gadis belia berusia 31 tahun anak dari seorang pengusaha di semarang sang gadis ini selepas dari SD sudah disekolahkan di singapur sekolah sekundari hingga universiti di singapur pernah bekerja di salah satu perusahaan finans di negeri singa ini punya hobi koleksi baby dan diberi aneka pewangi wawangian dari aneka merek dan aneka aroma dari aneka lilin terapi sampai aneka parfum yang sering dipajang di toko parfum setiap rak baju, rak sepatu, toiletnya juga digantung parfum-parfum mirip glade atau stella ternyata dari aneka parfum itu menyimpan bom waktu yang kasat mata kegemaran ini berlangsung sekian tahun setahun terakhir nih si belia ini ya si gadis ini ya bersama tenangannya melakukan foto pre-wedding di negeri sakura jepang gadis ini tidak henti-hentinya merasakan sakit di tulang berikat di bagian pundak belakang bagian punggung ke dada depan keluarga mereka awalnya berpendapat hanya berkecapean atau kelelahan ya sempat diperiksa di rumah sakit di Kyoto, Jepang untuk menghilangkan rasa sakit yang semakin hebat itu ketika mereka pulang dari acara pre-wedding itu si gadis ini melakukan scan menyeluruh di sebuah rumah sakit Singapura untuk mengetahui apa gerangan yang menyebabkan rasa sakit yang hebat itu hasil CT scan membuat kedua keluarga ini shock berat si gadis ini dinyatakan sakit CA bagian paru-paru di sisi belakang yang sakit yang menjalar hingga tulang-tulang punggung berbagai jenis tindakan medis dilakoni termasuk kemoterapi namun kenyataannya berbicara sebaliknya penyakitnya tidak kunjung sembuh malah semakin hebat sporadis CA itu gaun pengantin yang dipilih untuk hari hanya di bulan Agustus tinggallah kenangan bagi kedua calon mempelai kedua keluarga terutama kedua orangtua si gadis inilah pelajaran yang harus kita renungkan kembali untuk kita semuanya oke ya jadi para pemirsa apa saja nih yang harus kita hindari ya oke jangan menambah aneka parfum buatan kimiawi dalam yang pertama di mobil oke kemudian yang kedua jangan menambah aneka parfum buatan kimiawi di ruangan yang ber AC ya kemudian yang ketiga di toilet kemudian yang keempat di kamar mandi dan yang kelima di pakaian ketika laundry oke ya jadi sering ya kalau untuk pakaian ya oke aroma ini memberikan sensasi segar sesaat tapi kita tidak sadar bahwa bahan kimia itu memicu perubahan sel-sel dalam tubuh kita dengan rentang waktu yang lama mari kita jaga lingkungan kita se-alami mungkin hidup selaras dengan alam janganlah peristiwa yang menimpa si gadis menimpa pada penggemar aneka parfum ini janganlah kasus ibu ani istri mantan presiden SBY yang juga terpapar pewangi dalam laundry pakaiannya terulang semoga kisah nyata ini menjadi tambahan wawasan kita oke ya jadi para pemirsa yang beriman ya jadi pada intinya ya hindari ya hindari aneka parfum buatan kimiawi ya yang sering kita lakukan terutama untuk mengharumkan ruangan ya seperti di mobil di ruangan ber AC toilet kamar mandi kemudian yang sering kita lakukan juga pakaian-pakaian ya oke sampai disini dulu wabillahi taufiq wadayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati